bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat pada jumpa lagi sobat dengan channelnya Yadi Eti baik sobat-sobat semua kali ini kita akan membahas sebut ikan hias lagi ya nah ini pertanyaannya dari teman-teman ini sih bang kalau misalnya kita dalam pengurasan air aquarium menambahkan air baru itu apakah boleh bang misalnya saya campurkan M4 garam ikan dan metalin blue yuk teman-teman kita bahas ya sampai tuntas baik teman-teman semua ini sesuai dengan apa yang sering saya lakukan ya teman-teman ya jadi kalau saya itu apa yang saya perbuat apa yang saya lakukan apa yang saya terapkan di dalam aquarium saya nah itu yang saya share ya jadi saya oke kalau air saya kuras kemudian saya tambahkan air baru itu biasanya saya langsung masukkan garam ikan kemudian juga langsung masukkan EM4 juga saya masukkan juga metalin blue untuk pencegahan misalnya ya tapi kalau metalin blue itu dengan catatan tergantung lah ya artinya kalau tidak 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 mesti gitu ya tidak mesti bersamaan artinya tidak mesti begitu masukkan garam ikan EM4 metalin blue juga gitu enggak ya jadi metalin blue itu kadang-kadang dan ini sudah sering saya lakukan dan tak jadi masalah apa-apa teman-teman asal semuanya terukur dan tertakar jadi baik garam ikannya tertakar baik metalin blue nya juga tertakar juga EM4 nya juga tertakar jadi semuanya dalam porsi yang masih terukur dan tertakar tidak berlebihan kalau berlebihan kalau berlebihan saya tidak merekomendasikannya karena ada nanti yang misalnya ikannya jadi lemes ya airnya jadi keruh macam-macam masalahnya nanti ya tapi kalau semuanya terukur dan tertakar insya Allah semuanya tidak akan menjadi atau mendapatkan masalah gitu ya selama terukur dan tertakar tadi ya tapi kalau di luar terukur dan tertakar nah saya tidak rekomendasikan gitu teman-teman dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja gitu ya sampai saat ini saya pun melakukan hal yang seperti itu dan baik-baik saja tidak ada masalah dan ikan tumbuh sehat gitu ya air bagus jadi kincong jadi pening jadi semua itu kita lakukan dengan porsi yang tepat tidak berlebihan karena kalau semuanya berlebihan seperti misalnya teman-teman lebih banyak memasukkan M4 nanti airnya hijau ya teman-teman lebih banyak menaburkan garam ikan nah nanti airnya berbusah teman-teman lebih banyak masukkan metalin bu ikannya nanti pingsan nah jadi semuanya kembali kepada teman-teman kalau saya semuanya oke dan baik-baik saja dengan catatan terukur dan tertakar semua dari zat-zat tersebut yang saya sebutkan dan mantap ikannya juga sehat demikian ya semoga bisa bermanfaat terutama bagi sobat-sobat pemula yang sering bertanya tentang hal ini mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah saya akhirnya walau maafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat mantap selamat menikmati